welcome to my vlog daily day 17 Agustus bro jadi sini gue itu sore-sore jalan-jalan mau pergi beli es krim beli apa ya beli minuman begitu lapangan guys bisa yang mataharinya yang sangat panas guys jadi kita hanya bisa makan aja di sini setelah itu Mari kita menunggu orang yang gerak jalan anak-anak SD di sini kelihatan ini guys dari SD berapa guys ramaikan kemudian gua jangan lupa membeli pop-ice karena sangat panas pemirsa sambil kita tungguin lagi anak-anak bocil yang lain nah ini mereka yang udah selesai berbaris tadi gerak jalan tak ada beli es kemudian ada lagi dari SD lain lagi dari outfitnya yang mereka ini perempuan-perempuan khusus perempuan menggunakan baju putih rok merah sangat incredible tidak lupa didamping oleh orang tua di sini gua tungguin salah dan ada lagi anak-anak SD yang lain kita lihat guys Wow kesangkat tapi bajunya sangat seragam itu guys angk variabel belgap sekolah nomor gua agak kemudian ada ini anak-anak dari pramuka laki-laki Mari kita saat keseruai selesai saja memulai memulai ya setelah mereka langkah tegak maju jalan guys di sini pun ada lagi SD yang sangat ungil celebau sangat guys laki-laki dengan celana perempuan nah ini nih yang gua ini guys gak comel cem bajunya dan rok yang sangat selebau sangatlah ini anak-anak ini guys kita lihat guys ya gua percepat guys kita persatikan satu persatu anaknya yang sangat ditemani orang tuanya yang di belakanglah anak-anak yang udah pada makan aku udah pada jaga gerak jalan semua mereka nyari makan mau minum es ya Boy Wow bener banget guys bersama dengan orang tua tapi anak itu hampir tadi guys ini masih kelanjutannya masih anak-anak mau beli dan rompi romp dari klasik ya romp apa-apa mereka tampil beda dikit sama tuh laki-laki dan di belakangnya ternyata ada ambulan mengawal kirain yang terakhir ternyata belum guys masih ada gerak jalan dari SMA n1 kulit susu dan tempat tadi adalah gue lain guys la leo guys inilah sepo leo di sini gua nggak tahu mereka ngomong apa guys makanya gua petis sambil kita menunggu yang lain Mari kita main HP emlis di bawah panasnya matahari dekat geropaknya Bapak Mister Gulali dan inilah ibu persatuan dari Kelurahan Bangkudo guys yee boy kalian lihat sangat-sangat apa ya channel yang lain guys agak kesibukan dikit ala-ala bikinnya Oh bukan guys tadi bukan Kelurahan Bangkudo enggak tahu ini Kelurahan Bangkudo guys dan di depan ini adalah namanya Lawi adalah orang yang selalu membantu ketika pada acara guys ini temen gua Yassin dan mari kita lihat selamat menikmati karena matahari yang sangat panas dan gue yang ala-ala lagi ala-ala DJ guys jadi mari kita catat berbeda dan adalah adik gue yang sangat burik-burik banget ini gua lagi ala-ala guys ala-ala boy dan inilah dari di Kelurahan enggak tahu guys enggak tahu guys kita lihat setelah gua lihat yang ternyata di atas itu orang variasi barisan guys gua enggak tahu guys jadi gua ke atas sini gua melihat ini yang baju orange enggak tahu sangat semerpa lihat dan inilah gua dengan bocil-bocilan ibu-ibu guys gua agak malu nah inilah dari kalau dari Kelurahan guys kayaknya Wanda guys kalau nggak salah sih itu temen gua yang paling depan itu satu kelas satu lighting gua satu kelas namanya Irfan Ival Irawan dan banyak sekali orang Kelurahan wanda kayaan bener dan lurahan wanda guys dengan joget-joget yang sangat meriah dan juga ibu yang sangat semerwangi hati gua lagi sangat-sangat ungu percepat karena lagunya ada copyrightnya juga guys kayaknya ini kalau nggak salah seberapa banyak gua sini dan itu ada dua nama guys guys satu jatuh ini guys ya agak malu guys setelah itu mari kita cek-cek lagi yang lain ternyata ada pusling pusing keliling yang siap mengangkat ketika ada yang mentuan dan ada bocil dua orang gua dari itu mentang rambutnya wolf kebalik-balik kayak gua aneh dan inilah suasana dari ibu-ibu jogetan yang sangat maut dan membuat maju depan selam orang kita percepat karena ya lagunya agak copyright copyright guys mereka pun selesai Oh lanjut gerak jalan telah percepat guys kita lihat lagi selanjutnya ada saja pada puskesmas tadi guys ini nggak tahu dari dari segi variasi barisan yang sangat memukau pemirsa di sini nggak tahu guys gua enggak rekam suaranya kok bisa enggak ada suaranya percepat aja guys Cuman bisa lagunya agak copyright gitu guys kayaknya guys gua percepat dengan negara ini gerakan mereka sangat lumayan dengan sarung buton khas yang diliki setelah yaitu kamu lanjutkan jalan guys ternyata belum maju jalan guys masih variasi gua ada suaranya guys asek dan sepatu yang sangat mencolok dengan sarung buton mereka lanjut perjalanan dengan sampai sini lagi yang akan datang selanjutnya lihat pakai yang kau ini adalah dari SMA in satu kukulih susu lagi dan itulah kepala sekolahnya arwis kalau nggak salah guys nama-nama apa anggota dikejar karena mereka sangat gigimang dan lah udah sampai di depan warung gua guys mereka pun berhenti sini nampaknya akan variasi barisan lagi terima kita lihat dengan meriam yang ada di gerobak tuanya Pak Jendral nah mereka mencari anak kecil tapi tidak mungkin anak kecil ya silah mereka berhenti dan kemudianlah keadaan di belakang dan ibu-ibu di depan ibu-ibu yang darinya sini gua nggak tahu mereka mau ngapain keberbaris dan berapa jentri yang penguangan setelah itu setelah itu baik kita pun berjoget bersama ya hai 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 selesai berjoget bersama yang sangat jauh dilanjutkan dengan apa ini guys Hai berjoget dengan gua yang cari adik gua kaya ternyata ada ini barisan dari SMA satu kekulih susu lagi enggak tahu semuanya atau bukan guys enggak tahu pokoknya anak SMA guys dan belakangnya ibu-ibu menggunakan baju hijau disarang buton Oh my god yang sangat melenggang 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 kemudian dilanjutkannya dengan ada seorang bidadari di depan sana pemirsa yang baru saja turun dari sebuah kayangan lepas landas menghadap ke dataran rendah dikerumuni langsung oleh ibu-ibu karena karena dia ini adalah nomor satu bangsa namanya wajah Wow dadar yang sangat mungil dan betapa antusiasnya para ibu-ibu ini memberfoto bersamanya beliau ini ya seperti itulah keadaan dan gua balik enggak bingung namun ini adalah jaget bersama dari kelurahan enggak tahu dengan baju yang digunakan sebebas-bebasnya boleh enggak pakai baju juga boleh dengan ayam yang dipegangnya kita sejauh ini orang-orang udah pada agak lain guys ya setelah itu adanya joget-jogetan setelah adanya juga jogetan ini guys dengan sayur mayur yang kita gunakan ada lagi seorang pemberani perkasa dan rupawan disini menggunakan senjata bot picker dari free fire dengan skin no counter dengan skin no skin no skin no sky skin kayu-skin kayu kita berjoget gue kiranya apaan guys mari kita saksikan saja kejogetan mereka dan itu adalah teman gua jasra teman gua setelah itu tiba-tiba saja para orang ini kita nggak tahu kenapa tiba-tiba pada berbaris Indonesia di sebelah kanan ini perhatikan benderanya Indonesia dan ternyata di sebelah kiri sana adalah Belanda menggunakan senjata word picker tadi ternyata mereka sedang menggunakan mengoperasikan simulasikan peperangan zaman dulu guys apa akan terjadi ternyata satu orang dari pejuang Indonesia berhasil mengendap-endap maju ke depan akan berhasil guys kita lihat dan terjadi sebuah bayuan di depan sana memungkul menghantam dan menginjak sesuatu dengan apakah berhasil ditangkap nah dengan ditangkapnya seorang penjajah Belanda menandakan bahwa mayat yang sudah matikan dihidup kembali guys berhasil dan joget bersama dan kemudian inilah para ibu-ibu yang sudah capek dengan keadaan di dunia ini mereka pun penjajah hidupan mereka untuk memakan dan disini ada segerombolan ibu-ibu warna merah putih dengan baju merah putihnya setelah setelah baju ibu merah putih tadi telah selewat tidak tungguin lagi guys inilah ibu-ibu yang gua nggak rekam guys kayaknya menggunakan topi jerami setelah itu hari pertama pun selesai di 13 Agustus 15 Agustus disini gua ke Indomaret beli sesuatu ala-ala DJ guys heboh hebohnya tanggal 7 tanggal 11 16 Agustus inilah jalan-jalan jalan indah tapi adakah yang diikuti oleh para anak SD siswa siswi menggunakan baju-baju rapi dan pak nggak kayak kemarin heboh-heboh ini kita masih mengembangkan perjalanannya apa enggak ini adik gue yang udah di makeup burik lagi anjir ya boy inilah anak-anak dari WSM setelah gerak jalan santai kita makan es krim asmas guys juga dan menemukan sebuah bocil di sini guys datang nah ini minta foto juga inilah bocil yang gua bisa dengan skin merdeka yang dia gunakan amat merdeka aduh guys disinilah ada sebuah pusling puskesmas keliling yang bersiap mengangkat pabila ada sebuah seseorang yang merasa terdaruratkan akan diangkut di mobil ini guys ya di sini guys sebenarnya banyak-banyak yang pingsan guys gua sempet rekamin yang pingsan pingsan guys maka tetapi gua dimarahin oleh sebuah seorang ibu guru guys aduh mana gua nggak pakai masker lagi guys gua dilihatin dimarah-marahin orang pingsan nggak ditolongin malah di video orang yang video nolongin udah guys kata mobil nah guys terfungsi kita video-in aja video-in tak jadi ini guys daily food sini ada seorang kasihan yang telah tolong gata dari SMP mana guys semoga ini menjadi kenangan menjadi memori guys bersama kita dan gua masih ada terasa trauma habis dimarahin sama ibu makanya gerang langsung anjir dan setelah itu guys setelah kita melihat orang pingsan di sini ada seorang bocil ef-ef yang akan berfoto menggunakan stun abang gelah bocil ef-ef dan ini bersama ibunya dan pingsan adalah yang pingsan guys apakah akan terjadi dan seketika hitanglah sebuah musling di lilin yang pingsan tersempatnya mengisah adalah anak SNS ini pun membangun setelah itu gua melihat lagi adalah jangson guys tidak berani marahin kalau orang pingsan dimasukin ke dalam bulan dan kemudian habis itu nyata temen gua dua orang ini nggak jelas ngapain guys ini gua sembunyi HP gua gua sembunyi HP gua terhadap ada yang pingsan lagi guys itu nampaknya di sini bapak ini membutuhkan tempat buat anaknya baring guys tapi nggak ada terus maunya ada terpala apa gimana guys aku sama adiknya tubuh bias duduk-duduk di waktu tapi nggak papa guys semangat adek semangat setelah itu gua mencari temen gua tadi dua orang ternyata malam ini kami itu habis acaranya ada acara ada futsal guys setelah dan disini ada dua yang roh ada yang pingsan lagi detik-detik pingsan dan langsung minta aja pendapatnya dari si temen gua namanya ini namanya Arab ya dan yang seperti gua bilang tadi guys tadi itu selain pingsan lagi guys atau guys banyak aja ya karena mereka belum makan taunya karena coba bantuin tiba-tiba rasa Hiropah lawan besi angkatin meja guys dan ternyata itu dari SMP masih ada yang lagi guys gua lari akan tetap tetapi HP gua yang sangat burik di posituan pro yang masih agaknya masih buruk ini guys sorry guys kita lihat total yang pingsan itu ada empat orang dua kesukuran peralatan tersebut gua pelajar karena malam dahil terbesar dia belabang Raditz mencol ascol anjay begitulah kehidupan di Indonesia Raya ini guys bersama-sama gua ala-ala DJ bersama apupa pro player Aster program guys gua timburik tutorial cara pun guys comment di bawah guys see you see we